Halo Liga Gamers, balik lagi di konten yang membahas 7 berita tentang game maupun esports Yang sedang hangat dibicarakan dan pastinya informatif bagi kalian semua Bersama gue Jamalism Cash, tidak lain dan tidak bukan, kita ada di 7 Esports Berita pertama datang dari salah satu tim esports asal Indonesia yaitu Rex Regum Keon Tim RRQ merupakan salah satu tim esports terbaik yang dimiliki Indonesia Tim RRQ merilis jersey terbarunya di 2021 yang diunggah di channel Youtube dan Instagram mereka Jersey dari tim RRQ ini kemungkinan besar akan dipakai di M2 World Championship 2021 untuk pertama kalinya Jersey ini dinamakan Axel, yang berarti akselerasi Dalam deskripsinya, RRQ menyebutkan artinya adalah langkah baru di tahun ini Dengan menjaga performa baik mereka dan terus berusaha menjadi yang lebih baik lagi di tahun yang akan datang Itu dia, kalau kata orang tahun baru, awal baru, semangat baru Itu dia RRQ, memang the best Semangat terus RRQ Berita kedua datang dari tim esports asal Singapura yaitu EVOS SG Zeiss merupakan pelatih EVOS Legends yang membawa timnya menjuarai M1 World Championship 2019 Sudah banyak berita bahwa Zeiss akan pindah ke EVOS SG Namun berita tersebut dibantah oleh Aldean Tegar atau EVOS Lach Selaku Head of Esports dari EVOS Ia mengunggah lewat sosial medianya bahwa Zeiss tidak akan pindah ke EVOS SG Dan akan tetap di EVOS Legends Zeiss hanya diminta untuk membantu EVOS SG Untuk turnamen M2 World Championship 2021 Karena itu turnamen terakhir dari EVOS SG Namun belum diketahui maksud dari pernyataan terakhir EVOS Lach tersebut Nah itu dia sudah dikonfirmasi dari Head of Esportsnya Kalau Zeiss cuma membantu EVOS SG ya guys Tapi kenapa sih EVOS SG jadi turnamen terakhir ya Berita ketiga datang dari salah satu player Dota 2 Player Dota 2 asal Ukraina yaitu Dendy Merupakan player profesional yang sudah banyak dikenal di scene Dota 2 Internasional Dendy pernah bergabung di tim Navi selama 8 tahun Dan menjuarai turnamen dunia Dota 2 The International atau TI pertama Namun baru-baru ini lewat akun Twitternya Dendy mengatakan bahwa dirinya terjangkit virus COVID-19 Ia juga mengatakan bahwa keadaan dirinya saat ini baik-baik saja Walaupun ia merasa ada yang aneh dalam badannya Diketahui saat ini Dendy tergabung dalam roster tim B8 Buatannya sendiri dan sedang bermain di DPC 2021 Waduh babang Dendy nih banyak banget padahal fansnya di Indonesia Tapi lagi kena COVID get well soon untuk Mas Dendy Semoga cepat sembuh dan kembali fit lagi memberikan yang terbaik untuk timnya di DPC 2021 Berita keempat datang dari wawancara eksklusif Liga Game Dengan salah satu player Dota 2 asal Indonesia Jokem player asal Indonesia yang mempunyai role support ini Sedang bertanding di DPC 2021 close qualifier bersama tim Hoyo Dalam wawancaranya Jokem mengatakan bahwa dirinya diajak oleh Fearless Untuk mengikuti DPC 2021 Yang sebelumnya sudah ada 4F dan Merakal dalam tim tersebut Adanya perbedaan bahasa bukanlah sebuah kendala menurut Jokem Ia juga mengatakan bahwa adanya DPC sistem regional ini sangat bagus Karena tim Tyre 2 dan Tyre 3 bisa ikut bersaing merebutkan slot ke main event Tentunya hal ini juga bisa meregenerasi player muda Indonesia yang saat ini paling penting menurutnya Dan yang sangat mendekati hal tersebut adalah tim Army Geniuses Namun yang paling menarik ialah saat ditanya tim Promana yang ia harap mengakui sisi timnya saat ini Ia justru menjawab Terbalikin T1 rooster T1 yang original di original Oke Soalnya kita belum Belum ngelakuin Senyaman itu berarti di T1 ya Iya orangnya lumayan asik semua sih Terus serius tapi Tapi masih nganggep Satu sama lain itu temen gitu Jadi gak ada yang kayak blame-blame Alasannya adalah Bahwa mereka sudah klop Dan masing-masing personality yang asik menurut Jokem Namun sayangnya saat ini T1 sudah mendisband player originalnya Dan diganti dengan player-player baru Jangan pernah apa ya Ya lu jangan pernah nyerah Tapi lu Saran gua sih kalo masih kecil banget kayak Ya udah lu sekolah tapi sembari main aja MMR gitu Soalnya yang dicari tuh dari MMR dulu gitu Orang-orang bibit gitu Bersinar tuh awalnya dari MMR Lu belajarin hero lu Yang mau lu tekurin Yang mau lu role yang mau lu mainin gitu Waduh gua liat-liat ada yang kangen mantan nih Katanya sih udah klop banget Tapi dari organisasinya sayangnya harus mendisband Padahal kata Jokem udah enak banget tuh Dari personalitynya asik-asik Tapi ya udah yang penting good luck terus Dengan timnya saat ini yaitu tim Hoyo Semangat terus Jokem dan juga timnya Berita kelima datang dari salah satu agent Valorant Yang dikabarkan akan mendapatkan buff Saat pertama kali dirilis Brimstone menjadi salah satu agent controller Yang memiliki skill smoke Untuk menghalangi pandangan lawan Namun seiring berjalannya waktu Hanya Omen lah yang benar-benar menjadi agent Dan andalan banyak pemain Saat ini Brimstone menjadi salah satu agent Yang paling jarang digunakan di pertandingan Kompetitif Valorant Mau itu di turnamen, profesional Ataupun mode unrated dan ranked Penyebab Brimstone jarang dipik Kemungkinan adalah smoke Brimstone Tidak bisa meregenerasi layaknya Omen Dalam sebuah thread di subreddit Valorant Seorang pemain meminta agar Brimstone di buff Dan developer Valorant langsung meresponnya Kita setuju Buff untuk Brimstone akan segera hadir Kata Altombre Seorang developer Valorant Nah sepertinya pada update selanjutnya Brimstone akan mendapatkan buff Nah itu juga sih yang gue harapin Biar kontrolernya si Omen itu Enggak terlalu OP Ada saingannya lagi gitu kan Jadi agak balance lah game nya Berita ke enam datang dari salah satu Ex member JKT48 Sindigula atau akrab di sapa Seagull Baru-baru ini diumumkan menjadi salah satu konten tim Genesis Dogma Genesis Dogma sendiri diketahui merupakan tim besutan youtuber Dan konten kreator PUBG Mobile Yaitu BangPen Di dalam kanal youtube Genesis Gang Sering kali BangPen bersama talent lainnya seperti Sky dan Chen Chen Membuat konten yang bervariasi Masuknya Seagull sendiri pastinya akan menambah keramaian konten yang ada di dalam tim Genesis Dogma ini Sindigula juga diketahui sering memainkan game PUBG Mobile dan Mobile Legends Nah ada lagi nih salah satu selebritis yang ikut kerana esports Dan pastinya akan memberi warna baru di konten-konten esports Berita yang ke tujuh datang dari salah satu kartun masa kecil kita nih guys Game SpongeBob SquarePant Battle of Bikini Bottom Rehydrated Telah rilis pada kuartal 2 2020 lalu Kali ini sang developer Handy Games mengumumkan bahwa game ini akan dirilis pada versi mobile Game ini akan hadir pada Play Store dan App Store pada 21 Januari mendatang Pada platform PC game ini sangat menuai respon baik dari para gamer Dan mendapatkan rating very positive di Steam Namun untuk memainkan game ini di mobile Nantinya kita harus membayar 9 USD atau sekitar 125.000 rupiah Namun sang developer mengkonfirmasi bahwa di dalam gamenya tidak ada microtransaction satu pun Wah gue suka banget nih kalo yang kartun-kartun Apalagi kartun masa kecil udah mulai collab sama game Bisa have fun sekalian nostalgia itu oke banget sih menurut gue Gue pengen mainin sih pengen nyoba lantar Sekian 7 Esports kali ini Jangan lupa nonton di PC 2021 dari Open Qualifier sampai ke main event tentunya di channel Liga Game Esports TV Jangan lupa juga untuk follow semua sosial medianya Liga Game Dan kunjungi website Liga Game di www.ligagame.tv Jangan lupa di subscribe, like, share dan nyalain loncengnya juga Biar kalian gak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya Kalo kayak gitu, gue jam bales di podcast Pamit undur diri, stay tune terus di Liga Game Esports TV Yori Sports Channel